Baik, selamat malam angkatan tiga, kembali berjumpa dengan bapak di pelajaran kode tampilan fungsional. Terakhir pertemuan, pertemuan yaitu tatap muka di Taipei dan yang datang cuma Rika, 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 Rika ya. Cuma Rika dari angkatan tiga yang datang. Itu pun karena dia kabur dari Taipei. Gak apa-apa ya. Selamat malam, Rika, Tri, Mas Pri, Ketua Kelas, Vina dan Reni. Tadi yang tepat waktu Vina dan Reni ya. Bebapak online mereka sudah menunggu dengan setia. Baik, sambil menunggu teman-temannya yang belum hadir, kembali kita lanjutkan pelajaran kita di minggu yang terakhir. Ya, berarti nanti setelah pertemuan hari Kamis, Bapak kirimkan soal untuk ujian UTS dan UASnya sekaligus. Baik, malam ini kita akan memulai pembelajaran kita tentang fungsi perhitungan. Ih, senang kan Rika ujian, Rika? Tentang fungsi perhitungan menggunakan Microsoft Excel. Ya, cepat selesai, cepat tamat, cepat kawin. Ya nggak, Rika? Cocok. Nah, jadi fungsi utama dari Microsoft Excel itu adalah untuk pengolahan data. Ya, pengolahan data. Nah, jadi fungsi perhitungan adalah sangat penting ya. Sangat penting kita ketahui kalian, terutama kalau kalian menggunakan Microsoft Excel. Jadi, yang paling penting di dalam Microsoft Excel adalah cara menggunakan operator matematika. Jadi, yang pertama operator matematika. Ya, ini sudah sangat familiar ya. Jadi, ada tanda penjumlahan, ya. Kemudian pengurangan, perkalian. Perkalian itu tanda bintang. Pembagian garis miring, ya. Strip. Kemudian perpangkatan. Perpangkatan pakai seperti ini. Misalkan kita nulis 2 pangkat 2. Itu kita, kalau di Excel kita ngetiknya 2. 2. Nah, seperti itu. Waalaikumsalam, ini. Udah telah beberapa hari. Ya, kemudian. Persentase. Perseratus, ya. Nah. Perlu diingat. Perlu diingat. Setiap kita menulis rumus, harus diawali dengan tanda sama dengan. Ini dia. Kemudian setelah siap memasukkan rumus, harus menekan enter. Jadi, setelah kita mengetik rumusnya. Sama dengan. Nanti Bapak kasih contoh, ya. Sama dengan. Berapa kali berapa harus di-enter. Ya. Nah. Jadi, untuk operator matematika, sama seperti yang ada dalam matematika sebenarnya, ya. Ada penjumlahan, perkalian, pembagian, perpangkatan, persentase. Tapi yang harus menjadi catatan adalah, setiap kita menulis rumus, di Microsoft Excel harus diawali dengan tanda sama dengan. Kemudian harus menekan enter. Nah, ini contohnya. Ini Bapak punya data. Ya, ini data random saja. Data asal-asalan. Jadi, ada A, kemudian ada jumlah, ya. Ada jumlah, ada harga, ya. Ada harga, ada harga, kemudian ada total. Nah, di sini Bapak mau mengetik total. Nah, total itu kan berarti jumlah dikali harga, ya. Misalkan, A itu komputer. Komputernya jumlahnya ada 2. Harganya 10 ribu. Berarti berapa total yang harus dibayar? Berarti 2 dikali harga per komputer. Misalkan 10 ribu. Berarti hasilnya di sini berapa? Jadi, di sini hasilnya akan 20 ribu, ya. Kalau ini Bapak enter. Ini belum Bapak enter. Jadi, caranya seperti itu. Nah, B2 itu adalah, aduh, Pak, ngekropnya salah. Ini B, ya. Ini kolom B. Ini kolom A. Ini kolom C. Ini kolom D. Nah, kalau di Excel itu kan kotak-kotak ini kita sebut sel, ya. Jadi, seperti angka 2 ini, dia berada di kolom B, ya. Kolom B. Kemudian barisnya kedua, ya. Kolom B baris kedua. Makanya dia namanya B2. Kemudian angka 10 ribu ini berada di kolom C, ya. Kolom C. Kemudian barisnya 2. Jadi, C2. Seperti itu. Jadi, sel B2 itu artinya angka 2 ini. Dia berada di sel B2. Kolom B baris kedua. Kalau C, itu kolom C baris kedua. Seperti itu. Cara membaca sel dalam Microsoft Excel. Kemudian ini kalau mau kita teruskan ke bawah, tinggal di sini kan ada tanda plus ini, ya. Bisa kalian klik kiri, tahan, kemudian drag ke bawah. Nanti dia akan menghitung dengan otomatis. Ya. Menghitung dengan otomatis. Bisa dicoba. Bisa dicoba. Kalau yang punya... Di tab-nya ada aplikasi Microsoft Excel. Sedang buka bisa diketik. Sembarang angka. Kemudian dicoba, ya. Kalau yang sedang buka laptop juga bisa dicoba. Ada pertanyaan? Kalau yang tidak kita lanjut. Fungsi kedua selain operator matematika yang tanda plus, minus, bagi. Itu adalah fungsi summarize, ya. Atau fungsi sum. Jadi, sum itu jadi dikata bahasa yang di-summarize. Artinya menjumlahkan. Jadi, digunakan untuk melakukan penjumlahan dari sekumpulan data. Pada suatu range. Masih ingat kan artinya range? Range itu artinya kalau kita ingin menjumlahkan data-data pada... Tidak cuma satu data, tapi sekelompok data. Jadi, kita blok dulu, kan. Kita blok dulu, misalkan dari A sampai... Dari A1 sampai... Di blok, misalkan dari A1 sampai... Ini. Inilah range, ya. Inilah range. Jadi, sum itu digunakan untuk menjumlahkan penjumlahan sekumpulan data. Nah, di sini range-nya Bapak buat adalah... Kalau misalkan ini... Range-nya kita bisa lihat, ya. Ini range-nya. D2 sampai D8, ya. Karena 20 ribu ini... Ini kan hasil penjumlahan... Hasil perkalian dari 2 x 10 ribu, ya. Ini posisinya ada di kolom D... Barisnya 2. Jadi, dia D2. Ini D2. Bisa dipahami, ya. Kemudian... Kemudian... Ini D8. Kenapa D8? Karena di kolom D... Barisnya 8. Jadi, D8. Gitu. Jadi, kalau kita ingin menjumlahkan... Ini... Summarize... Ini dijumlahkan seluruhan. Ketik sama dengan... Zoom D2, D8, ya. Ingat, nanti kalau ujian keluar. Fungsi Summarize. Untuk menjumlahkan. Kalau nanti dicoba di rumah... Bisa di sini di Summarize juga. Ini bisa di Summarize juga, ya. Zoom... Berarti C2 sampai C8. Ini juga bisa di Summarize. Sama dengan Zoom... Buka kurung... D2... Diblok... Sampai... EB2... Diblok sampai B8. Kemudian, tutup kurang... D-Enter. Jangan lupa, ya. Pakai tanda sama dengan... Terus, di-Enter. Ada pertanyaan? Ada yang masih coba? Kemudian, ada masalah? Ini... Mas Pri... Rika... Rika ini punya laptop. Tapi buat... Banyak Facebook aja, ya. Dasar. Pacaran aja. Oke, selanjutnya fungsi produk, ya. Fungsi produk itu adalah... Kalau tadi fungsi Summarize, ya. Itu untuk... Penjumlahan. Kalau ini... Perkalian, ya. Jadi... Kita ingin mengalihkan... Beberapa data, ya. Misalkan ini. Jadi, Bapak pakai produk... Misalkan, Bapak di sini. Ya. Ini Bapak blok. 2 x 3. Dan 4 x 6. Nah. Kalau Bapak cuma... Produk B2, B3 tutup kurung. Kira-kira berapa hasilnya? Kalau cuma ini, Bapak... Bapak bikin fungsinya gini. Sama dengan... Sama dengan... Sama dengan... Roda... Kalau ini... Ini kalau... Ini Bapak ketik hasilnya berapa? Ada yang tahu kira-kira? Kalau Bapak cuma produk... B2... Titik 2, B3. B2... Titik 3... Titik 2, B3. Jadi, B2-nya ini, ya. B2-nya 2. B3-nya 3. Jadi, kalau Bapak ketik... Sama dengan produk... B2, B3. Dia mengkalikan... Antara 2 x 3. Ya. Kemudian, kalau Bapak mau tambahkan... Range yang lain. Misalkan, Bapak tambahkan... B5 dan B6. Ya. B5 dan B6. Itu kan 4 x 6. 4 x 6 kan 24. 24 x 6. Hasilnya berarti di sini... Adalah... 144. 4 x 6. Kalau ini hasilnya... 5 x 6. Karena 2 x 3. Nah, kalau Bapak mau tambahkan... Range yang lain lagi bisa. Bisa, gitu. Oke, ya. Ini fungsi produk. Yaitu melakukan perkalian. Kalau tadi, summarize... Untuk melakukan penjumlahan. Sekarang, fungsi maksimum... Maksimum, ya. Maksimum, minimum. Jadi, fungsi maksimum, minimum... Itu mencari nilai tertinggi. Kalau maksimum. Ya. Dalam... Dari sekumpulan data. Atau range. Jadi, misalkan... Di sini. Bapak blok... Dari B2 sampai B8. Pakai fungsi maksimum. Sama dengan max. Kira-kira... Ini... Kalau Bapak enter... Hasilnya berapa? Ada yang tahu? Kalau betul dapat bakwan. Bapak habis masa bakwan. Berapa yang tertinggi? Rika. Rika. Iya, 7. Ini sambalnya nyoba enggak? Ya. Kalau misalkan... Maksimum... Maksimum... Nah. Kalau... Seperti ini hasilnya berapa? Sama dengan... Maksimum C2, C8. Sedat. Terima kasih. Dan malam. Dan... Si. Sedat. Dan... Sedat. Sedat. Bayi. Sedat. Sedat. 10.000 untuk C2 Enggak Kalau Kurang tepat ya Rini Kalau misalkan maksimum C2 sampai C8 Itu dari C2 sampai C8 Paling besar mana Bukan 10.000 Tapi disitu ada 12.000 Ini jawabannya 12.000 Nah Pak itu datanya cuma 8 biji Ngapain pakai itu Dilihatin pun bisa Kalau datanya cuma 8 atau 10 Masih kita bisa lihat Kalau nanti kalian bekerja sebagai admin Atau sebagai di kantor Data itu bisa ribuan Kalau kalian gak memahami Fungsi-fungsi perhitungan di Excel Ya akan percuma Karena kalian gak bisa menggunakan Excel itu sendiri Padahal Excel itu bisa melakukan segala pengolahan data dengan cepat Kalau kita paham Ya Semua bisa dilakukan oleh Excel Dalam pengolahan data Nah Jadi sangat penting untuk mengenal Fungsi-fungsi perhitungan yang utama di dalam Excel Ya Jadi maksimumnya 12.000 Kemudian Untuk Fungsi selanjutnya adalah Fungsi minimum Jadi lawan dari maksimum minimum Hampir sama Tapi kalau Kalau maksimum tadi untuk mencari nilai tertinggi Maka minimum digunakan untuk mencari nilai Yang terendah Ini yang terendah Dari sekumpulan data Ya Dalam range Iya Kalau disini minimumnya berarti berapa jawabannya Disini minimumnya 2 ya Nah kalau disini Minimumnya adalah 1.000 Dapat 12.000 dari sini Ya kan Kalau maksimum C2 C8 itu berarti yang bapak blok yang ini loh Iya kan Ini kan C2 Ini C8 Nah jadi Dari antara C2 sampai C8 itu Mana yang paling besar 12.000 Gitu Oke Rin Ini kebetulan Ini kebetulan Datanya cuma dikit Cuma 8 Jadi bisa kita plototin Tapi kalian bisa coba langsung di Laptop kalian Kalau memang Ada laptop Bisa dicoba Fungsi maksimum minimum Sangat gampang Mau ada 1.000 data pun Dia akan keluar Nanti paling kecil berapa Paling besar berapa Nah Untuk fungsi minimum Juga sama Ya Jadi Rumusnya sama dengan Min Ya Sama dengan Min Kemudian Kita blok Ya Misalkan disini Dari B2 sampai B8 Maka yang terkecil Adalah 2 Kalau kita misalkan Blok di Kolom C C2 sampai C8 Seperti tadi Misalkan Sama dengan Min C2 C8 Ya Maka ini hasilnya adalah Oke ini hasilnya adalah 1.000 Ya Ini yang paling kecil Kalau dia Diblok disini Di 2 sampai di 8 Paling kecil adalah 6.000 Ya 6.000 Oke kita lanjut Kemudian fungsi count Ya Count itu menghitung Ya Count itu menghitung Ini menghitung 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 Dia menghitung Berat Bukan menjumlahkan Atau mengkalikan Dia ya Dia menghitung Berapa jumlah Datanya Ya Nah Ini kebetulan Gampang Ya Ada 2 2 3 4 5 6 7 2 2 Ya ada 7 Ya ada 7 Jadi kalau Bapak Bapak tulis Sama dengan Count B2 sampai B8 Dia akan muncul 7 Ya Jadi dia menghitung Jumlah data Dari suatu range Jumlah datanya Bukan penjumlahan Tapi berapa Berapa banyak data Yang ada di dalam Range itu Ya Fungsi count Menghitung Selanjutnya Adalah Fungsi round Jadi Fungsi round ini Digunakan untuk Membulatkan Bilangan Ke digit tertentu Ya Kalau ini Tidak berhubungan Dengan Dengan Data ini Ya Misalkan Bapak Disini punya Angka 3,4 Bapak punya Angka ini Kemudian Bapak Ingin Membulatkan Hanya 2 angka Di belakang Koma Ya Koma 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini dengan perintah, tapi di dalam Excel kita ada juga, kita bisa mengurangi komanya dengan otomatis ya. Jadi salah satu pilihan di home, itu untuk mengurangi digit koma. Tapi ini saya kasih contoh menggunakan perintah round, pembulatan bilangan ke digit tertentu. Kalau misalkan kalian mau hanya satu angka di belakang koma, berarti ini tinggal dirubah. Ya, dirubah menjadi satu. Maka dia hasilnya akan menjadi 3,5. 3,5. Ya, jadi kalau di belakangnya itu di atas 0,5, di atas 5, dia akan dibulatkan maju ke depannya, seperti ini. Ini kan di belakang 4 ada 7, ya. Nah, itu dia dibulatkan yang 4 jadi 5, seperti itu. Nah, di sini kan di belakang 7 ada 8, kan. Nah, makanya dia dibulatkan menjadi 3,48. Tapi kalau di belakang 7 ini 2, dia akan tetap menjadi 3,47. Ini dalam fisika ya. Dalam fisika aturan angka penting, seperti itu. Oke, round untuk membulatkan bilangan ke digit tertentu. Nah, SQRT ya. Ini singkatan dari square. SQRT itu singkatan dari... Kalau dalam Indonesia, Jadi, kalau kamu punya angka yang susah sekali, misalkan 1235, akarnya berapa? Nah, daripada ngetik kalkulator, Tadi, aplikasi kalkulator dan aplikasi pusing, Dibatkan pakai Excel saja. Sama dengan SQRT 1295, misalkan. Nanti ketemu gitu akarnya berapa. Pakai kalkulator juga bisa. Pakai kalkulator juga bisa. Cuman, kalau kadang-kadang kita lebih cepat seperti ini ya. Ada 1295, ada yang pakai laptop, bisa dicari berapa hasilnya. Selanjutnya, ada yang terjadi. Dan recruiter juga bisa. Dan berapa ulang dan安全. MemangkanGraan. Kok tumben sepi Angkatan 3 ini Siti gak ada Ada acara apa ya hari ini Kalo di angkatan 4 Bapak dengar ada 2 neneknya meninggal Apa 2 nenek yang diasuh mereka meninggal Jadi Beberapa orang gak bisa datang Terus bapak tanya kenapa Iya pak kan di kuburnya Nunggu hari baikku Oh iya si titik Ya ampun Bisa hari ini Sama dengan SKRT 12957 Ketemu gak Kok bisa Sama dengan SKRT Diketik aja Diketik SKRT Dalam kurung 12957 Gak bisa ini Diketik aja Diketik aja Diketik aja Diketik aja Oke nanti sambil dicoba ya Kita sambil lanjut Nah power ini untuk hasil bilangan berpangkat Ini untuk bilangan berpangkat Yuk nanti Rini coba aja Bisa pasti gampang kok Nanti Bapak kirim powerpointnya ya Berpangkat Nah Misalkan disini Bapak tulisnya power 6, power Ini bukan 6 ya tapi titik koma Sama dengan power Nah ini artinya 6 pangkat 2 Hasilnya sama dengan 36 Kalau misalkan kalian coba power 38,10 Ini berarti sama dengan 38 pangkat 10 Ya Power 38, angkat 10 Oke Nah yang terakhir ini adalah fungsi sum Tapi sumnya Bukan summarize aja Bukan summarize aja Bukan menjumlahkan tapi Sudah summarize Tapi dia harus dikuadratkan dulu Ya Di Dikuadratkan Di square dulu Makanya Tulisannya sum square Ya Sama dengan sum square Ya Ini Dikuadratkan 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 Lalu Dijumlakan Ya Ya Jadi singkatan dari Summarize Square Ya Hasil penjumlahan dari Bilangan yang dikuadratkan Ya Jadi misalkan Contohnya disitu Bapak Buat Sama dengan Summarize 3,4 Nah Ini artinya 3 Kuadrat Ditambah 4 Buat Ya Sama dengan 9 Ditambah 16 Sama dengan 25 3 2 2 4 4 5 5 6 6 5 7 5 7 10 11 18 Kemudian Fungsi average Average itu adalah Fungsi rata-rata Jadi tahu kan Cara mencari rata-rata dari sebuah data Jumlah Keseluruhan data tersebut Dibagi banyaknya data Kan rata-rata itu Cara mencarinya adalah Jumlah Seluruh data Dibagi banyak data Jadi kalau Bapak mau mencari Rata-rata dari Berapa rata-rata Uang yang harus Bapak keluarkan untuk berbelanja Totalnya berapa Jadi Bapak tulis bisa sama dengan Average D2 Sampai D8 Nanti ketemu Itu lebih cepat Daripada kalian menghitungan uang Dijumlakan dulu Baru dibagi 7 Itu pun bisa ya Jadi disummarize dulu Baru dibagi 7 Ketemu rata-ratanya Tapi Dengan fungsi average Itu bisa lebih cepat Ada pertanyaan Pertanyaan Atau ada yang masih nyoba Si Rika ini lanjut-lanjut Tidak nyobapun kau Tenang Sudah mau selesai Rika Tenang-tenang Nah Ini soal latihan Untuk kalian Ya Yang ini Silahkan dibuat Dan Dikirimkan ke Bapak Sebagai nilai tugas ya Tabel harga barang Warung smart Jadi silahkan di Kerjakan Kemudian dikirim Bayar Kalau mau diajarin Belum 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 sampai V loco Ya Masih dasar Jadi Bapak minta Kamu menghitung Totalnya berapa Kemudian jumlahnya berapa Rata-rata Nilai terbesar Nilai terkecil Ya Bisa Bisa ya Dikasih tau temen-temennya Ada PR Soalnya Bisa pake handphone Ngerjakannya Dikirim Ke Bapak Boleh File nya Excel nya Boleh Dikirim Dalam bentuk JPG Juga Boleh Oke Oke Oke